Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga Nah guys, pada episode sebelumnya, Bu Farah tahu kalau Dewa sedang dekat dengan Alia Dia tampak sangat marah dengan Dewa Bahkan dia menyuruh Dewa untuk memecat Alia saat itu juga Namun Dewa sangat bingung apakah dia harus menuruti permintaan itu atau tidak Di sisi lain, Alia memohon kepada Dewa agar tidak dipecat Katanya dia benar-benar khawatir dengan kehamilannya Dia hanya ingin diperhatikan Dewa apalagi dia sedang mengandung anak Dewa Alia juga bilang kalau dia tak lagi punya siapa-siapa selain Dewa seorang Nah guys, tiba-tiba perut Alia terasa sakit Seperti seorang ibu hamil hendak melahirkan Dewa pun memutuskan untuk segera membawa Alia ke rumah sakit Lalu mereka menuju mobil Di tengah perjalanan, seketika Dewa dihadang dan diserebu banyak wartawan Mereka ingin memastikan apakah Dewa berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri Hingga sang sekretaris itu hamil anaknya Dewa Banyak pertanyaan yang diajukan membuat Dewa tanpa pusing Di tempat lain, Nana tampak begitu sedih Kevin yang menyaksikan hal itu tahu bahwa Nana sedih gara-gara Dewa Kevin pun mengatakan kepada Nana bahwa Dewa itu bukan laki-laki yang pantas dipertahankan dan ditangisi Kevin seakan-akan menaruh perhatian pada Nana Namun tiba-tiba Fashia datang Dia melihat Kevin sedang berduaan dengan Nana Fashia tak begitu respek dengan Kevin Karenanya dia menyuruh Kevin agar tidak mengganggu Nana Keduanya pun malah berantem hingga Nana yang sedang sedih pun harus merelaikan mereka Nah guys, akankah Alia melahirkan seorang anak hasil hubungan gelapnya dengan Dewa Jangan lupa saksikan terus sinetron buku harian seorang istri 18.20 waktu Indonesia bagian Barat Hanya di SJTV Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh